Hai pelajar angka itu dia mau bikin custom mau bikin model super apa itu kan dihitungkan panjang filiannya berapa sudut kasurnya berapa nanti nyaman enggak dipakainya ada saat memang dia dibikin yang asnya panjang begitu setangnya begini itu kan ngitung tingkat kenyamanan udah panjang buat nyikungnya enak kalau nggak enak yang apa-apa yang juga dibikin kayak begitu gitu jadi enggak sembarangan Hai tapi yang belajar rangka itu dia udah punya ada gambaran bakunya ya Bang Oh iya contoh kalau mau bikin kukur ini gambaran bakunya segini-gini udah pasti mau rubah berapa iya gitu sama kayak kayaknya juga lo mau bikin mobil bak apa mobil ini apa mobil saya dan mobil sedangkan enggak perusahaan bodi semua tinggal penguatan bodi di bagian tertentunya dengan dimana bener-bener kalau mobil bak itu atau mobil penumpang itu kan dengan muatan berat gua harus pakai sasis tapi kalau yang orang-orang bikin rangka gitu berarti dia bahannya bikin beli sendiri kan Iya maksudnya pesan pesan nanti dia yang ngebentuk bahannya sendiri apa aluminium atau tergantung ada yang aluminium tinggal tergantung gini sih ya kebanyakan besi biasa ada juga yang semibu aja tapi yang cakep tuh apa Bang aluminium atau yang mahal aluminium karbon kelewat mahal Oh iya kalau yang kayak gini-gini miung-miung gini ini besi biasa besi biasa ya besi bulat biasa sama aja kayak tiangono Oh iya nah cuman karena dia pesan ketingkat ketebalan besi ini yang dipesen tapi diameter bodinya kan besi batangannya bulatnya misalnya misalnya tiga inci apa empat ini ya semua sama cuman yang dipesen itu buat luar pabrik biasanya kita pesen yang lima tebelnya sekian untuk iya bener-bener karena kalau kalian aluminium di fiction ya kalau nggak salah ya deltabok enggak itu besi juga kalian menurut apa enggak ada motor balap motor di sini mah nggak ada yang aluminium berarti kalau dia custom rangkanya aluminium mahal dong mahal lewat mahal juga lewat mahal yang disebut deltabok itu bukan dari aluminium deltabok itu rangka yang memang lebar Iya itu deltabok tapi bahannya besi banyak besi itu aluminium mahal berarti untuk di motor-motor standar gini besi semua ya nggak ada yang aluminium motor apa yang aluminium enggak ada makanya cuman arm doang kalau kita beli itu aluminium kan hehehe haramnya doang nah kalau mobil mewah yang tadinya udah pakai rangka baja terus kan itu kan biasanya kepentingannya apa jip apa terus dibikin kalau buat yang mewah itu kan ada yang beberapa aluminium tapi di saat itu masih dianggap berat juga kan diakalin untuk bodinya mungkin tadinya pakai pelan ya pakai karbon biasa Hai itu ketimbang plastik biasa yang gampang pecah dan sebagainya itu pilihannya ke situ ada yang pakai bajanya yang besi biasa Hai lu gagang plat nomor ya besi biasa ya cukup nggak juga harus bajakan gitu bener-bener berarti selama ini kerasnya ini kayaknya aluminium nih rangkanya ada yang besar aja besi Oh iya besi kelas yang neser aja besi ya Sekarang gini kalau misalnya rangka secara utuh itu rangka secara rangka tuh harus secara utuh kalau dia mau aluminium nggak bisa campuran besi amal aluminium Hai kenapa besi amal aluminium itu menyatuinya jelas juga susah iya paling dibikin bos dicor besinya bener nggak kayak di peloknya sedangkan rangka itu kan terdiri berapa sambungan makanya mahal nah kalau motor balap itu kan bukan kepentingan yang naikin juga cuma seorang bener makanya bisa dia kan kepentingannya buat balap tapi kalau aluminium itu jauh lebih enteng ya Bang lebih enteng ah cuman kan enggak enggak kuatnya kan kalah kuat sama bajak Oh iya kalau jatuh bengkok pecah ya masalahnya kalau dia jatuh pecah banyak maling bengkok nah itu kan jadi bahan pertimbangan juga sebenarnya kenapa rangka itu nggak aluminium Iya itu jadi agak ya dan nggak ada gunanya juga malah diakalin gimana caranya bikin ah bajak ringan lah istilahnya kalau istilahnya enggak ah